Jadi kalau yang enggak doyan dengan ketan hitam Itu nanti pasti yang disisain Jadinya seperti ini Nah, ya kan Itu kasus-kasusnya biasanya begitu Nah, terus ketan hitamnya masih ada begini Itu caranya biar burung perkututnya itu mau makan ketan hitam Nah, ini caranya begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu, salam sejahtera, sihat selalu Dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah Dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah SWT Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Baikkan kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali Di Wandi Cukreng yang selalu mengajak dinau bareng Dan untuk kali ini Wandi Cukreng masih membahas tentang Burung perkutut lokal alam Baikkan kawan, di kesempatan kali ini Wandi Cukreng mau menanggapi Atau membuatkan video untuk kawan-kawan yang pernah bertanya lewat WA Juga lewat komentar Youtube juga ada Tentang burung perkutut yang tidak mau makan ketan hitam Nah, itu ada beberapa kawan yang bertanya Yang kasusnya itu sama Perkutut yang tidak mau makan ketan hitam Atau perkutut yang sudah Makanannya sudah dicampur dengan ketan hitam Seperti ini Coba Wandi Cukreng mau ambil dulu Nah Ini kan ada campuran Eh, Gher, tenang Nah, ini kan seperti ini Ini kan campurannya ketan hitam Dan ada juga Yang dicampur dengan otek merah Atau Yang lain-lain Kayak milet merah Atau yang Campuran-campuran yang lain Ini campurannya ketan hitam Nah Jadi ketan hitam itu Fungsinya buat Menaikan birahi juga bisa Karena ini juga Candungannya bagus Atau beras merah juga bisa Jadi Ini sama ya kan kawan-kawan ya Caranya Yang tidak doyan dengan ketan hitam Atau kah itu Beras merah Atau Yang tidak Suka dengan Otek merah Atau Milet merah Atau yang lain-lain Yang sekiranya Tidak mau makan Dari campuran begini Supaya mau makan Itu bagaimana caranya Nah Caranya begini kan kawan Nah Jadi ini kan dicampur Jadi Untuk Apa namanya ini Ketan hitam Dengan milet putih Itu dicampur seperti ini Nah caranya Untuk melatihnya Nah Nah Nanti Kalau sudah Sudah dimakan Kan biasanya Kalau yang tidak Doyan campurannya Atau Yang ditanyakan Kan beras Ketan hitam Jadi kalau yang Tidak doyan dengan Ketan hitam Itu Nanti Pasti Yang disisain Jadinya Seperti ini Nah Ya kan Itu Kasus-kasusnya Biasanya Begitu Nah Jadi Seperti ini Nanti Nah Itu terus Bagaimana Kalau sudah Seperti ini Yang dimakan Hanya milet putihnya Nah Nah Terus Ketan hitamnya Masih ada Begini Itu caranya Biar Burung perkututnya Itu Mau makan Ketan hitam Nah Ini caranya Begini Awalnya Kan Campurannya Seperti ini Nah Terus Dimakan Perkutut Jadinya Seperti ini Nah Caranya Itu Biar Nanti Bisa Biar Dianya Makan Milet Ya Makan Ketan hitamnya Nah Caranya Begini Nah Ini kan Ketan hitam Jadi Ketan hitamnya Biarin aja Begini Jangan Ditambahin Dengan Milet Jangan Ditambahin Dengan Milet Fungsinya Apa Supaya Kalau Lapar Dia Makan Ketan hitam Nah Gitu kan Kalian Tujuannya Supaya Makan Ketan hitam Nah Dan Yang Yang Wadi Cukreng Alami Juga Sama Ada Yang Tidak Jujan Dengan Ketan hitam Tapi Caranya Begini Ketan hitamnya Biarin Saja Begini Terus Dipantau Nah Dipantau Oh iya Jangan lupa Untuk Airnya Itu Selalu Ada Air Minum Selalu Ada Jangan Jangan Sampai Kosong Kalau Kosong Takutnya Tidak Ada Isinya Ujung Ujung Tewas Jadi Intinya Gitu Kalau Perkututnya Itu Tidak Mau Makan Ketan Hitam Caranya Kalau Sudah Habis Milet Itu Biarin Saja Seperti Ini Ditunggu Sampai Beberapa Hari Dipantau Nanti Lama-lama Ketar Hitamnya Pasti Habis Nah Kalau Sudah Habis Nanti Diulang Kembali Campurannya Seperti Ini Lagi Dibikin Seperti Ini Lagi Nah Kalau Hasilnya Juga Sama Nanti Kalau Yang Habisnya Seperti Ini Tinggal Seperti Ini Itu Dibiarkan Saja Nah Yang Awalnya Seperti Ini Terus Menjadi Seperti Ini Nah Nanti Yang Seperti Ini Biarin Saja Asalkan Air Minumnya Tetap Tersedia Nah Nanti Untuk Melatih Yang Tadinya Tidak Duyan Otomatis Pasti Dimakan Ini Pengalaman Wari Cuklen Juga Begitu Untuk Melatih Biar Makan Ketan Hitam Nah Itu Kan Kawan Ya Jadi Intinya Kalau Campurannya Seperti Ini Seandainya Habis Tidak Dimakan Ketan Hitam Tapi Miletnya Yang Dimakan Itu Nanti Jadinya Seperti Ini Biarin Saja Sampai Habis 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 Tambahin Lagi Campurannya Seperti Ini Lagi Diulang Kalau Masih Begitu Tetap Seperti Ini Lagi Dibiarkan Saja Biar Makan Ketan Hitam Dan Dan Air Jangan Sampai Asat Atau Sampai Kering Biar Sampai Dipantau Nah Kurang lebihnya Begitu Untuk Yang Sempat Bertanya Tentang Burung Perkutut Yang Tidak Mau Makan Ketan Hitam Nah Itu Caranya Begitu Mudah Mudahan Bermanfaat Nah Dan Itu Juga Berlaku Untuk Yang Tidak Duyan Beras Merah Ataukah Otek Merah Ataukah Yang Lain Lain Yang Selain Milet Putih Kalau Milet Putih Biasanya Selalu Doyan Selalu Habis Tapi Yang Campurannya Biasanya Tidak Habis Nah Caranya Begitu Dibiarkan Saja Sampai Habis Dan Dengan Catatan Airnya Jangan Sampai Habis Itu Kan Mudah Mudahan Dibahami Dan Mungkin Saya Akhiri Dulu Kalau Ada Kata Kurang Berkenan Di hati Saya Mohon Maaf Kalau Mau Yang Bertanya Atau Bersalah Kritik Silahkan Tulis Di kolom Komentar Dan Kalau Ada Yang Berpengalaman Lain Atau Menambahi Silahkan Tulis Di kolom Komentar Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Kawan-kawan Baik Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya 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 selamat menikmati